Karena konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 di Roma, Indonesia dan Amerika Serikat mendukung sejumlah agenda. Di antaranya, kesiapsiagaan mengatasi pandemi masa depan, serta perjanjian pajak korporasi minimum 15 persen. Selengkapnya dilaporkan oleh Kepala Biro Gedung Putih VOE, Patsy Widakusuara dari KTT G20 di Roma. Dari Roma, Italia, para pemimpin G20, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, baru saja merampungkan KTT hari pertama yang fokusnya adalah ekonomi dan kesehatan. Besok mereka akan berlanjut membahas isu-isu iklim, perubahan iklim dan mitigasinya. Namun hari ini, satu hal besar yang bisa dicatat adalah mengenai kerangka kerja yang diajukan oleh Indonesia dan juga Amerika Serikat terkait kesiapan menuju pandemi yang akan datang. Tanggal 25 Oktober yang lalu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan juga Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengirimkan surat kepada para kolega mereka menggalang kerjasama untuk agar lebih siap menuju pandemi di masa depan. Hal lain yang juga bisa dicatat dari KTT G20 hari pertama ini adalah kesepakatan para pemimpin G20 untuk mendukung perjanjian global minimum tax. Ini adalah di mana para negara-negara 136 negara. Dimana para negara-negara sepakat agar pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia itu tidak kurang dari 15 persen. Dan juga agar perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia itu dikenai pajak di mana mereka beroperasi bukan hanya tempat kantor pusatnya saja. Selain itu Presiden Jokowi dan juga Presiden Joe Biden juga mengikuti acara sampingan di KTT G20 ini yang terkait dengan UKM dan juga perempuan. Ini satu catatan penting ya sebab di KTT seperti ini banyak sekali acara-acara sampingan namun kenyataan bahwa Presiden Jokowi maupun Presiden Biden memilih untuk mengunjungi acara UKM dan juga perempuan ini menunjukkan besarnya fokus mereka terhadap isu ini. Esok pada KTT hari kedua fokusnya akan beralih ke isu perubahan iklim menjelang KTT berikutnya yaitu COP26 di Glasgow, Scotland. Ini adalah KTT iklim PBB yang akan berlangsung pada hari Senin dan Selasa. Dari Roma, Italia, saya Patsy Widakusuara, VOA News.